Buya Yahya menjawab Assalamualaikum Buya Salawat dari mana ini Dari Cirebon Silahkan saya bisa pertanyaan kepada Bu Karena mau nanya Kalau misalkan Kita dulu pernah Minta Nyerah untuk hidup Tapi kita pernah Nyerah untuk hidup Minta sama Allah itu Minta mati Itu bagaimana Apalagi mintanya juga Sudah dua kali gitu Tapi sekarang dia itu baru nyadar Kalau perbuatan dia itu salah Minta Cukup Iya cukup Syukuran Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minta mati Dikatakan makruh Bahkan bisa masuk ilaih haram Kalau itu muncul dari kesombongan Seolah Allah kalau mati Langsung masuk surga dia Lebih baik saya mati saja Lebih baik mati Di alam barisan diseksa Maka minta mati Bukan sebuah kebaikan Minta mati Kalau daripada Mending saya mati Mending saya mati Memang kalau mati Kamu selamat Saya tidak kuat Hutang banyak Atau apa ini Mending mati Mati Diseksa oleh Allah Ngomong minta mati Adang-adang ini Dilesannya orang-orang Yang kadang dia ngerti Agama Ngerti ilmu Tidak bisa Makanya Insya Allah nanti ada disini Barat Karahiyah itu Telah bil maut Ada disini nanti Tidak diperkenalkan kita Minta mati Kecuali Ada fitnah Akidah Fitnah ini Ya Allah fitnah Akidah Fitnah maksiat Kok besar sekali Ya Allah Minta matinya Ada adabnya Ya Allah Jika memang Kematian lebih baik Untukku Maka matikanlah aku Itu ngomongnya Bukan minta mati Minta mati Apa memang Langsung jaminan Sorga Nyongsep Diseksa di alam barzah Nanti Bukan Jadi kalau memang Mati Bakiku lebih baik Maka matikanlah aku Jika hidup Bakiku lebih baik Maka hidupkan aku Itu adabnya Kalau minta mati Sebetulnya apa Dibalik kematian Apa sih Ngerti tidak Mengurusannya dengan Allah Masih banyak Kau mati Di alam barzah Ditanya itu semuanya Biasanya orang Ngomong begitu Karena sepinya iman Takut mati Bukan tidak berani mati Takut mati itu adalah Bukan itu berani mati Itu hebat Saya berani mati Saya besok mau mati Bukan itu Mati sahid Iya Maksudnya Takut mati Yang disebutkan Takut mati itu Memikirkan Akibat dari perbuatan kita Ini akan kita petik nanti Kita harus Mengingat itu Paling Mengingat kematian Kalau sudah begitu Tidak mudah Orang mengatakan Pasti minta Ya Allah Berikan kesempatanku Untuk tawabat Ya Allah Untuk beramal Baik ya Allah Minta mati Sudah kebanyakan Amal Maka disebutkan Imam Nawawi Menyebutkan nanti Pada babnya Kalau memang fitnah Amat besar Khawatir Dia terjurus Dalam kehinaan Dia boleh berkata Ya Allah Jika kematian Adalah Memang lebih baik Untukku Maka matikanlah Aku Jika kematian Lebih baik untukku Maka Kami baik itu Adalah baik untuk Pribadi Baik untuk keluarga Baik ini dan sebagainya Maka Sebaiknya kita minta Seperti yang diingatkan Lebih baik Nabi Sebaik-baik Orang itu Apa Yang panjang Umurnya Banyak Amal Amalnya Wah Tangkatnya tinggi Semoga kita Golongan orang yang panjang Umur Banyak Amal Tanpa dosa Hajib Itu ya Insya Allah Imam Jihadnya banyak Sehingga Pak Da'wahnya luas Nanti kalian semua Para santri da'wah Naik pangkat terus Itu istimewa Jangan hanya urusan Urusan sepele Pengen mati Urusan punya utang Pengen mati Urusan ini Pengen mati Mana da'wah Mana berjuangan Semoga Allah Menjaga semuanya Panjang umur semuanya Sehat Dalam taat Allah Alhamdulillah Alhamdulillah